Bersambung 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 Dan ini harusnya yang harus dilakukan oleh wajar pertama adalah merubah sikapnya. Kalau Anda pelit, jangan, Cak. Pengen cari orang yang pacar yang dermawan itu kan agak susah. Terus gimana, Cak? Jadi pertama harus merubah. Anda jangan pelit. Supaya Anda punya pacar yang lebih pelit. Manfaatnya apa, Cak? Maksudnya gimana, Cak? Minta dermawan tadi katanya. Nah, gini. Kalau dia pelit, dapet orang kan setidaknya. Lebih dermawan daripada dia, orang dia pelit. Tapi kalau dia dermawan, setidaknya dia dapat pacar yang lebih pelit dari dia karena dia dermawan. Tapi kalau dia tidak mau merubah sikap pelitnya, ini ada tempat yang cocok untuk didatangi. Apa tuh? Pegadean. Kenapa? Pegadean itu, orang di sana itu dermawan. Kita naruh apa aja dikasih uang. Itu nggak mau begitu, Cak? Jadi si pacar bisa ke sana kalau cari orang dermawan. Cari pacar di pegadean. Itu orangnya pada dermawan. Tapi ingat, biasanya harus mengembalikan. Jangka waktu tertentu, kalau tidak barang disita. Pak, begini Pak ya. Terima kasih banyak atas informasinya loh, Pak. Iya, iya. Berkat Bapak, saya menjadi tahu sistem pergadaan itu seperti apa. Memang seperti itu, Bapak ya? Nah, mungkin si Fajar tadi belum tahu. Mungkin Anda sudah tahu. Makanya Anda sering ke pegadean, saya tahu. Tahu, ya, Cak? Tahu, ya, ya. Tapi, Cang, kalau kita lihat tadi dari penonton yang ada di rumah itu ngasih pertanyaan simple, ya? Simple, simple. Ini kayaknya penonton yang di studio ini jauh lebih bermasalah kayaknya, Cak. Sebuah tanya aja kalau gitu. Cuma mungkin mau nanya langsung biar bisa diselesaikan masalahnya? Ari, mungkin dari tadi. Saya ini kan sebenarnya tidak jaim orangnya, ya. Saya, maksudnya apa adanya, lah. Nah, cuma sebenarnya karena saya ini susah cari pasangan, belakangan ini saya itu ingin berusaha terlihat cool. Nah, ketika saya ingin terlihat cool, malah saya itu dianggap jaim. Saya ingin cool, bukannya jaim. Bagaimana caranya agar saya tidak dianggap jaim, tapi tetap terlihat cool? Cool tapi natural gitu, ya? Iya, jadi saya itu kan sebenarnya ingin membuat orang tertarik, menganggap saya, wah, anaknya cool, ya. Tapi justru orang-orang ngat, wah, kok dia sekarang jaim? Nah, ini kan menjadi dilematis. Saya itu ingin bagaimana orang tidak menganggap saya jaim, tapi tetap terlihat cool. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Ini takut sih. Memang ini susah juga. Dia pengennya cool, tapi dianggap jaim. Nah, supaya kamu tetap cool, tapi tidak dianggap jaim, tidak berubah. Sikapmu, dua yang bisa kamu lakukan. Apa itu jaim? Yang pertama, sebelum kamu melakukan aktivitas, sering-seringlah mandi dengan air es. Itu mempertahankan cool. Itu cool itu bukan gitu, Pak. Bukan keninginan. Maksudnya itu keren gitu, Pak. Bukan keninginan meriang, Pak. Aco, Anda pernah coba mandi pakai air es? Pernah. Pernah, jadi cool atau enggak? Cool. Nah, terus apa lagi yang Anda butuhkan? Cool itu istilah, Pak. Bukan apa ya? Ia, beda-beda yang dimaksud. Cool itu maksudnya cool. Cool, keren-keren gitu, Cak. Iya, keren. Bunya itu ingin terlihat cool keren, Pak. Terlihat cool melihat. Oh, kamu pengen terlihat keren. Iya. Dari tadi, Pak. Itu maksudnya dari tadi. Ini maksudnya, Cak. Iya, iya, iya. Kalau saya mau dipakai air es, itu yang ada saya masuk angin, Bapak, ya. Ya, gini-gini. Ari keriting, maksudnya pengen terlihat cool, pengen terlihat keren. Cool, iya. Iya, Pak, bukan dingin, bukan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya memang motivator. Saya kadang-kadang punya ide yang sangat liar untuk memberikan solusi. Tapi kalau membuat Ari terlihat keren, angkat tangan. Aduh. Pak, 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 gini, ya. Konsep seorang motivator itu adalah memotivasi orang, sehingga kita pulang dari sini jadi positif. Iya. Saya sama Mas Akbar pulang dari sini ini kayaknya berhenti jadi manusia, Pak, ya. Iya. Malam, les, Bapak. Itu artinya kamu akan edik terhadap motivasi. Akan terus bertanya, ya, Cah, ya. Kamu akan terus datang lagi untuk mendapatkan motivasi. Buktinya, mereka ini selalu datang ke sini, ya, Cah, ya. Karena ketika kamu datang puas dan merasa tahu semuanya, nanti kamu nggak akan butuh motivasi. Itu yang dibutuhkan. Wah. Paham, ya. Kamu yang bisa bilang tanya kita juga mulai kelihatan penuh tanda tanya, Cah. Dia kan cool, ya, dia. Dia cool, penuh tanda tanya kayaknya. Ini kan dia punya pertanyaan? Sebenarnya sih punya. Jadi gini, aku mau nanya. Hah, gimana? Suamiku tuh orangnya priang, rame, berisik. Pokoknya sebetulnya nggak tahu malu. Maaf ya suamiku. Nggak tahu malu. Tapi geliran dia dibawa pergi sama teman-teman aku, nggak tahu kenapa langsung diem. Jadi pendiem banget. Terus kayak, yaudah, kayak dia ngebiarin aku main sama teman-teman, tapi dia diem pojok main handphone. Diam sendiri gitu jadinya. Kalau nggak ya, yaudah, nggak ngeblend gitu. Ini jadi jaim seolah-olah begitu. Kalau dia jadi diem sendiri gitu ya? Diam sendiri. Jadi pasif, biasanya aktifkan, ngomong terus kalau berdua. Tapi kalau udah rame-rame sama teman-teman aku, dia diem. Itu kenapa tuh kira-kira? Nah, ini. Ini memang jadi, kesannya jadi dia berubah gitu ya? Iya, berubah kalau ada orang lain. Begitu kumpul bareng-bareng sama teman-teman aku, dia jadi pendiam. Yang lain rame jadi dia pendiam. Nah, ini. Sebagai seorang istri yang baik, kamu harus memahami bagaimana suasana atau situasi psikologis orang suami. Oke. Kalau kamu mengajak pasanganmu berkumpul dengan teman-temanmu, padahal dia awalnya periang jadi pendiam, kamu beri pengertian pada teman-temanmu. Misalnya, kasih tau teman-temanmu, nanti kalau kita kumpul-kumpul, pas aku ngajak suami, tolong nanti semuanya kita diem. Jadi begitu kumpul, kamu ngajak suami sama teman-teman, semua diem. Jadi bukan hanya suamimu yang pendiam. Jadi semuanya diem ya? Jadi pendiam ya? Bisa. Jadi yang bagus, segitanya sangat bagus. Kalau gitu, terima kasih untuk Niken dan Janik. Bisa. Gila mereka lebih lebih, setelah ini kita akan mengajak mereka bermain dalam tetes. Tepuk, tekan-teki. Sulit. Selamat datang di jantung lain di Waktu Indonesia. Berjalan. Pak, dalam kamus bahasa besar Indonesia, gak ada kata cie-cie itu. Cie, gak ada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga gak ada tetes seperti ini. Tete, seperti ini.